Bismillahirrahmanirrahim adalah jadi dibacanya jelas yang kedua yang ketiga isti'ala isti'ala ini naik atau terangkat tangka lidah kita naik ketika mengucapkan huruf bo yang keempat merapat atau itbak merapat disini artinya sebagian besar lidah kita merapat ke atas langit-langit bo jadi tebal, sifatnya tebal yang kelima adalah isti'ala isti'ala yaitu memanjangkan bunyi huruf pada salah satu dua pinggir lidah dari ujung lidah sampai tangka lidah jadi berkenaan dengan huruf makhruz huruf bo yaitu pinggir lidah menyentuh graham atas nah dari situ kita panjangkan jadi ada bunyi seperti bunyi yang panjang dari pinggir lidah sampai ke ujung lidah kita baca a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim selanjutnya huruf bo kita lihat sifat-sifat daripada huruf bo yang pertama jahar yang kedua yang ketiga isti'ala sama ya yang keempat idbak sama huruf bo juga merupakan huruf yang tebal langsung saja aw iw ul bukan az iw ul jadi tidak ada bunyi kayak huruf zai tebal ya aw iw ul aw lama aw lama iw harun iw harun walaupun berbaris kasroh sebelumnya tetap dibaca tebal bukan ir tapi iw harun mu limun mu limun selanjutnya halaman 35 ada huruf a'in huruf a'in ini merupakan huruf yang keluar dari bagian tengah tenggorokan kita lihat sifat-sifatnya yang pertama jahar memiliki sifat jahar jadi dibacanya jelas yang kedua antara keras dan lunak jadi banyak maksudnya tidak terlalu mengalir suaranya dan tidak terlalu tertahan contoh kalau mengalir a' mengalir salah kalau tertahan keras a' terus juga salah jadi tengah-tengah a' i' u' seperti itu terus yang ke tiga adalah berendah atau istifah jadi tipis ya muka lidah turun yang keempat terbuka jadi seluruh permuka lidah jauh daripada lain-lain kita baca a' i' u' la' nati la' nati sami' na' sami' na' mu' tadin mu' tadin lanjutnya adalah huruf go kita lihat sifatnya yang pertama adalah jelas dan atau jahur yang kedua lunak terokhawah jadi ada udara ada suara yang keluar daripada huruf go ketika kita sungguhkan contoh e' e' jadi gak ketahan ag enggak tapi aw suaranya mengalir terus yang ketiga adalah terangkat ketika huruf go dibacakan maka pangkal lidah bagian belakang kita terangkat yang kelima terbuka invitah aw il o maw firatun maw firatun af rir af rir yu ni yu ni selanjutnya halaman 37 ada huruf mim sifat daripada huruf mim yang pertama dibaca jelas atau jahur yang kedua keras antara keras dan lunak baiknya ya yang ketiga merendah estival yang keempat invitah ini sifat 1-4 adalah sifat yang memiliki lawan yang kelima sifat yang tidak memiliki lawan disini ada dengung atau guna jadi huruf mim ini memiliki sifat dengung jadi ketika kita membunyikan atau mengucapkan mim maka suara kita atau udara kita keluar melalui rongga hidung em im un jadi melalui guna melalui hidung kita leca memnun memnun im ranu im ranu yumsiku yumsiku selanjutnya ada rupha rupha ini memiliki sifat hamz atau samar yang kedua lunak atau rokhawah yang ketiga istival merendah yang mangkal lidahnya yang keempat terbuka atau invitah selanjutnya halaman 38 khulakuka khulqihi khulakuka khulqihi alam nashroh laka alam nashroh laka fazadahum imanan fazadahum imanan la yusminu wala yugni la yusminu wala yugni wala yas'alu hamimun wala yas'alu hamimun fa'alhamaha fujuroha fa'alhamaha fujuroha wa'ala sam'ihim wa'ala sam'ihim lisa'iha radiyah lisa'iha radiyah hamdulillah rupiah amin kita cukupkan pembelajaran hari ini subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anda astagfiruka wa'atubu ila'ik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh